Baiklah, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudari Saudari siapa ni ya? Maria Ya, saudari Maria Cerita seterusnya Maria, dia bercuti di negeri Melaka Oke, Melaka Jadi si Maria ni, dia ada dua orang anak Oke, dua orang anak Dan kebetulan ada Kawan dia kawin di Melaka So, biasalah kalau ada kawin, kita raikanlah Tama-tama balik rakan Jadi dia menyewa satu hotel Saya tidak tahulah, dia tidak namakan hotel itu di mana Ya, tapi di sebuah hotel lah di Melaka, Bandar Melaka Dan dia katakan, rakan-rakan suami dia Suami dia, rakan-rakan suami dia Menyewa di homestay berdekatan dengan hotel itu Dan hotel itu berdekatan dengan tempat perkahwinan rakan mereka Jadi, mudalah ya, urusan Jadi, dijadikan cerita Semasa mereka tinggal di hotel itu Dia sudah rasa macam tidak sedap hati Dia rasa macam ada sesuatu saja di bilik hotel itu Dan anak dia sering merengek Merengek macam yang Eh, menangis saja Ya, macam ada sesuatu yang tidak kena Tapi dia tidak hirau lah Dia berfikiran positif Jadi, selepas makan malam Suami dia minta izin lah untuk Lepak di kedai mamak dengan rakan-rakannya Jadi, dia pun malas lah Mau melarang Ya, dia izinkan lah suami dia So, dia tinggal lah dengan anak-anak dia Dua orang itu dengan dia di bilik hotel Jadi, dia pasang TV Sambil swipe-swipe lah handphone dia kan Sambil tengok-tengok handphone Tiba-tiba Mereka terdengar seperti bunyi tapak kaki Di luar bilik hotel mereka Dan budak bermain Kemudian anak dia tegur Dia kata, Mak Dengarkah Mak berlengar Macam ada budak-budak berlari di luar bilik kita Dia cuba slow kan TV Dan cuba dengar Memang betul Jelas Bunyi tapak kaki dan suara budak di luar Dan kadang-kadang Ada suara budak menangis Jadi, Mak dia tidak puas hati Ini si Mariani tidak puas hati Dia pergi lihat Dia buka pintu Dia lihat Tapi, tidak ada Apa-apa yang dinampak So, dia rasa macam yang Ah, lain macam sudah ini So, dia tutup pintu semula Dia kuatkan volume TV Supaya tidak dengar Bunyi di luar bilik itu Jadi, kedua-dua anaknya Tidur Ya, tidur sudah di katil Katil Queen Dia katalah Jadi Tinggal dia lah Belum tidur Jadi Dia telefon suami dia Dia telefon suami dia Bang, pulanglah bang Suami dia cakap Kejap, kejap, kejap 20 minit 20 minit Tunggu kawan saya Habis merokok Habis minum ni Nanti saya naik Naik ke atas lah Itu Biasalah Kalau bapak-bapak sudah lepak Mana ada 20 minit Dia cakap 20 minit On the way Apa semua Confirm lama lah Jadi, dia pun baring Tunggulah Suami dia Jadi, dia terlelap Sekejap Dan tiba-tiba Dia terdengar Pintu bilik hotel tu Terbuka Tahat Tum Tutup Dan dia nampak Kelibat Suami dia Datang Tapi dia macam Meragu-ragu Eh Suami aku ke ni Jadi, dia tegur Suami dia Bang Dia cakap Sebelum tidur Bang Cuci muka Cuci kaki Ya, dia cakap Dan Kelibat suami dia tu Terus menghulurkan tangan Mengatakan senyap Dan tunjuk anaknya Konon-konon takut terbangun lah Kemudian dia tegur lagi suami dia Bang pergi cuci muka Dan cuci kaki bang Sebelum tidur Tiba-tiba Kelibat suami dia tu Hanya senyum Ya, senyum Dan melihat Dia Betul-betul di pintu Dan Senyum Jadi, si Maria ni macam yang Ih Apasal Bila saya disenyum ni Bang Pergi basuh muka Dan cuci kaki dulu bang Baru masuk bang Kemudian Kelibat suami dia tu berkata Kalau saya tidak mau basuh muka Kalau saya tidak mau basuh kaki Sambil tersenyum Wey guys Serem guys Istri dia macam Guduk-guduk Si Maria ni berdebar Ah, confirm Ini bukan laki aku ni Dia cakap kan Confirm dia cakap Kalau abang nak tidur terus Bolehkah Sambil senyum Wey guys Jadi, si Maria ni macam yang Astagfirullahaladzim Dia cakap kan Ini bukan suami aku ni So Tanpa buang masa Dia terus baca doa Dia baca doa tiga kul Dia baca air kursi Tapi, bila sudah nampak benda tu Guys Kau punya surah Bacaan tunggang langgang guys Ya, tunggang langgang Jadi, dia cuba fokus Dia cuba fokus Dia baca air kursi Satu persatu Dan, kelibat Kelibat seperti suaminya tu Berjalan semakin lama Semakin dekat Menuju ke katil si Maria Si Maria yang Sambil dia perlahan Allah Allohil pourra Dan, kelibat tu Semakin lama Semakin merapati si Maria Jantung dia semakin Duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk Macam kuda berlari Sedang guys Sampailah ayat yang terakhir Dia tiup Benda itu hilang seperti asap Dan baru dia yang Astagfirullah dia cakap kan Benda itu hilang guys Jadi dia rasa ini bukan mimpi dia cakap Dia nampak realti betul-betul Suami dia itu hilang seperti asap Jadi dia ambil handphone dia Dalam keadaan cemas Dia telepon suami dia Dan bila dia telepon suami dia Suami dia terkejut lah Dalam keadaan seperti cemas dan menangis Isteri dia, si Maria Bang pulang sekarang bang Bang pulang sekarang bang Astagfirullahaladzim Suami dia terus dia cakap Abang pulang sekarang Terus pulang Dan kali ini sampai ke rumah dengarlah bunyi yang kat Bunyi kat itu Assalamualaikum suami dia pulang beri salam Dan dia cakap Bang pergi basuh muka dan kaki dahulu Nah kali ini betul-betul suami dia Sebasuh muka dan cuci kaki Dan dia pas Confirm Itu suami dia sudah yang sebenar Bukan Jelmaan yang pertama dia jumpa So dia ceritakan lah Segala-galanya Dengan suami dia Apa yang berlaku Terima kasih telah menonton!